Pemirsa di hari anti korupsi sedunia, Menko Polhuka Mahfud MD sekaligus Cawapres nomor urut 3 kembali mengkritik KPK yang menyebut penetapan tersangka KPK kerap kali tanpa bukti cukup. Hal ini pun menjadi pekerjaan rumah seluruh lembaga penegakan hukum karena terjadinya penurunan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK dari 3,93 pada tahun 2022 menjadi 3,92 di tahun 2023 ini. Menko Polhuka Mahfud MD sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meralat pernyataan soal operasi tangkap tangan OTT KPK yang dinilai kerap tidak mengantongi cukup bukti. Mahfud meralat pernyataannya menurutnya penetapan tersangka KPK kerap kali tanpa bukti yang cukup. Husai berorasi di acara Hari Anti Korupsi Sedunia bersama relawan ganjar Mahfud di Bandung, Mahfud menyebut sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tapi belum juga disidangkan karena belum cukup bukti. Kedepannya, Mahfud berharap penetapan tersangka KPK dapat lebih baik agar tidak ada yang tersandra seumur hidup sebagai tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan KPK kerap melakukan banyak kesalahan salah satunya terlanjur melakukan OTT pada hal bukti yang didapati belum cukup. Hal ini disampaikan Mahfud MD ketika menghadiri dialog kebangsaan dengan mahasiswa Indonesia di Kuala Lumpur pada Jumat 8 Desember 2023. Masih sering melakukan OTT tapi buktinya belum cukup, itu gimana Pak? Oh, saya perbaiki. Bukan OTT tapi menetapkan orang sebagai tersangka buktinya belum cukup. Sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus. Itulah sebabnya dulu di dalam revisi itu kemudian muncul agar ditemukan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK. Tapi sekarang masih banyak itu yang tersangka-sersangka, buktinya selalu belum cukup, belum selesai dan sebagainya. Itu kan menyiksa orang itu tidak boleh. Kalau OTT, mungkin saya kemarin keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Artinya kalau orang-orang yang kurang ada bukti itu apa sih Pak yang kurang dari penenggapan KPK nanti? Yang tidak tahu, makanya itu diperbaiki besok. Agar orang tidak tersantara seumur hidup jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Orang mau pra-peradilan ditetapkan tersangka karena buktinya tak cukup, takut juga. Karena begitu bisa saja begitu mengajukan pra-peradilan dari buktinya dicukup-cukupkan itu bisa terjadi. Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Koordinator Maki Boyamin Saiman justru mengkritik kinerja Mahfud MD selama menjadi menkopul hukam. Menurutnya, justru selama 4 tahun Mahfud menjadi menteri membawai bidang hukum ini seharusnya dapat membangun KPK dalam membangun kasus karena KPK di bawah ranah eksekutif. Itu kan KPK sudah di bawah eksekutif, rumpun eksekutif berdasarkan undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2019 tentang revisi undang-undang KPK. Nah, kalau begitu saya balik kepada Pak Mahfud. Apa yang telah dilakukan Pak Mahfud untuk memperbaiki KPK? Kalau beliau berjanji ke depan memperbaiki, tapi selama 4 tahun ini, selama beliau menjadi menteri apa? Malah menurut saya, malah menyakiti. Saya kemarin melaporkan Pak Firly, dugaan kode etika itu saja sambil menangis sebenarnya kan gitu kan. Saya sangat sedih kalau kemudian justru yang sekarang mengkritik itu malah justru Pak Mahfud begitu. Bahwa ada tersangka dicukup-cukupkan, mana ada begitu gitu loh. Kan kalau dibawa ke Pak Anu kan proses ada ke jaksa, jaksa ke pengadilan. Ada 1-2 yang putusan bebas itu kan yang terkait dengan, kaitannya dengan ke, apa istilahnya bukti yang mendalam misalnya Sofian Basir maupun Samintan. Itu kan hanya 2 itu saja, yang lain-lain kan yang justru mestinya selama 4 tahun itu Pak Mahfud membangun KPK untuk membangun kasus gitu loh. Jadi justru kalau dirasa kurang atau segala macam, mestinya Pak Mahfud melakukan itu karena rumpun eksekutif. Saya menjadi sedih lagi ini karena justru Pak Mahfud harusnya menjadikan ini sebagai momentum untuk kekuatan KPK gitu loh. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan keyakinannya terhadap penuntasan Undang-Undang Perampasan Aset yang dapat menjadi salah satu obat mujarab dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Menurutnya, tindak pidana korupsi harus diberi hukuman yang menjerahkan, yaitu konsekuensi dimisinkan, bukan soal tempat koruptor dihukum. Karena yang ditangani KPK itu korupsi-korupsi yang berdasarkan keserakahan, itu dengan memberikan hukuman yang menjerahkan. Dan hukuman yang menjerahkan itu bukan lokasinya, tapi konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Jadi miskin, diarampas seluruh asetnya. Yang diinginkan koruptor itu apa? Hedonis. Itu yang diinginkan hidup berlebih, konsumtif. Nah, begitu dimiskinkan hilang semua. Tapi kalau sekedar dihukum yang panjang, tapi uangnya tetap menjadi miliknya, Nah, ketika dia sudah bebas, nah dia menikmati itu semua uangnya, hasil korupsi. Tapi kalau dimiskinkan, maka konsekuensinya akan sangat berat. Nah, jenis pelanggaran karena rasa takut, itu dihadapinya dengan hukuman yang menjerahkan. Nah, karena itulah kami yakin dengan dituntaskannya undang-undang perampasan aset, itu akan bisa menjadi salah satu obat mujarab di dalam menghadapi korupsi karena keserakahan itu. Di tahun 2023 ini, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara. Posisi Indonesia sepertiga negara terkorup di dunia dan Asia Tenggara. Jumli Putan, Metro TV.